Intro Operasional bus Salawat dihentikan mulai hari ini, selasa 11 Juni 2024, pukul 12 waktu Arab Saudi. Bus yang mengantar jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram dan sebaliknya selama 24 jam itu akan beroperasi kembali pada 20 Juni mendatang. Total bus Salawat yang beroperasi untuk mengakut jemaah Indonesia berjumlah 7.088 unit. Bus-bus tersebut akan ditarik oleh pihak pengelola untuk difokuskan pada pelayanan puncak haji di Arova, Rusdalifah, dan Mina atau Armusna. Menurut kasih layanan transportasi Dekar Mekah, Syarif Rahman, bukan hanya bus Salawat saja yang ditarik oleh nakoba atau pengelola, tetapi bus-bus yang digunakan oleh jemaah dari negara lain juga ditarik untuk konsentrasi persiapan Armusna. Bus Salawat akan kembali beroperasi setelah kegiatan di Armusna selesai. Pihaknya mengimbau kepada jemaah haji Indonesia agar memanfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat serta mempersiapkan fisik dan mental untuk puncak haji di Armusna. Bila ada yang ingin tetap ke Masjidil Haram, para jemaah bisa menggunakan taksi. Namun perlu diingat, ongkos taksi menjelang puncak haji akan naik dibandingkan hari-hari biasa. Dan tribunals, berikut kita simak wawancara kasih layanan transportasi Dekar Mekah, Syarif Rahman. Oke baik, terima kasih. Jadi kita sampaikan kembali, terutama untuk jemaah, kemudian keluarga jemaah dan masyarakat seluruhnya, bahwa layanan di Solawat menjelang hukum di Armusna itu akan berhenti sementara. Itu besok, mulai besok, besok tanggal 4 Dulhijah, 1445 Hijah atau berkepatan dengan tanggal 11 Juni 2024, jam 12 siang. Jadi setelah itu, itu istilahnya sudah memasuki masa tenang untuk persiapan hukum di Armusna. Kemudian setelah nanti selesai hukum di Armusna, bisok selawat akan kembali lagi beroperasi mulai tanggal 15 Dulhijah, 1445 Hijah atau tanggal 20 Juni 2024. Jadi kalau kita klik ini nanti akan munculkan baru. Oh jadi bis bergerak bisa terponok disini? Iya. Ini kan ada nomernya bu? Iya. Dia itu ada kode syarikat. Oh syarikat. Itu durot, sisanya adalah nomor bisnya, nomor armadanya. Plotnya? Nomor bukan plat, nomor bonit. Oh armada. Nomor punggung. Nah, nggak pakai nomor plat nomer ya? Nggak pakai nomor plat nomer ya? Nggak pakai nomor plat nomer ya, pakai nomor punggung. Hmm. Jadi ini kita untuk tracking itu ada 10 perusahaan. Ada 10 perusahaan bis, seharikat. Yang ada dipakai untuk sholawat, itu ada 3 syarikat. Burot, kemudian Abu Sarhat, sama satunya Ruahil. Oh. Yang lainnya itu hanya untuk antar kota-antar provinsi. Yaitu yang dari Mekah, Madinah. Mokok, di mana itu? Eh, syarikat. Iya, Madinah-Mekah ke Mekah, Madinah. Pada saat kemarin jamah datang dari Madinah, itu kan pendorongan ke Mekah ya. Dari Madinah ke Mekah, sampai di sini, di sholawat, ada 3 syarikat. Jadi kita pantau semuanya di sini, pergerakan Indonesia. Sejauh ini, selama memantau, ada kejadian luar biasa apa dari pantau orang misalnya? Kalau kejadian, maka hanya bisa mogo, terus nanti ada pergantian sama jadisnya. Itu aja sih, gak ada yang sampai. Gak ada kayak ngacet lama atau apa, gitu? Kalau lama, enggak sih, gak ada yang sampai lebih dari 10 jam itu enggak ada. Jadi segera langsung dibanding sama. Tapi ini kalau ada, apa-apa, terpantau ya? Iya, terpantau. Si bisnya tuh misalnya dia ngelanceng dari jalur tuh kelihatan? Iya, kelihatan, iya. Misalnya nanti dari sektor, tanya ke kita. Ini rumbung 7 dari kloter KMU 9 misalnya. Yang sampai, tolong di tracking. Nah, nanti kita lihat rombongan 7 itu nomor kundungnya berapa. Nanti kita bisa lihat di PEPA. Kita bisa kasih estimasi waktu. Kalau munggu di terminal itu berapa lama? Terminal Selawat berarti ya? Kalau Selawat sih jarak antar keluarnya cepat. Dari satu bis. Di belakang. Kadang remangnya cuma satu, cuma dua. Tepuk jalan. Kan dia sesuanya jalan terus. Kalau jalan. Kalau jalan. Gak lebih penuh ya. Gak sampai 5 menit udah jalan. Jalan lagi. 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 Jalan lagi.